selamat menikmati 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 nanti di Dremaga Cantik tuh di depan tuh ada perumahan namanya Dremaga Cantik ini kan rumah sekait karya bakti nih kita ngelewatin, nah disini tuh sering banget ada kejadian tabrakan mau tabrakan orang mau ditabrakan motor sama motor gak tau kenapa tuh disitu, mungkin karena keluar masuk perumahan udah itu mungkin ada orang yang pengen langsung ngambil, apa sih namanya tuh isi bensin gitu, nah itu sering banget kejadian kecelakaan disitu tuh nah kalau disini gue belum pernah denger kejadian kecelakaan wih nih rame-rame banget tuh, ngeri-ngeri belum pernah gue liat kecelakaan disini, soalnya jalurnya emang lurusan sih, cuman jarang orang lewat, jarang ada orang lewat tapi sih emangnya motong jalan disini mah gak tau kenapa ya, emang mungkin orang-orang disini udah tau ya nih ini tuh jalur, jalur serem juga nih mungkin kalau kalian tau ini jalur lara bara ya gue kalau daerah sini gue belum tau apa sih namanya kejadian-kejadiannya mungkin kalau kalian yang pernah ada kejadian di daerah bara sini bisa komen jadi pengalaman-pengalaman serem disini nih serem banget sih sebenernya kalau jalur-jalur disini tuh kalau udah jam 10 malam tuh sepi cuman penuh sama truk-truk gede sama truk sampah tuh soalnya kalau lurus itu ke arah lebih liang ke arah TPK TPK ya tempat pembuangan TPS, TPS tempat pembuangan sampah jadi disitu tuh tempat ngebuang sampah jadi bau lah jalurnya jalur truk-truk disitu mau ke bara gak? mau ke bara gak? ngapain? jajan? gak dia gak mau ke bara jadi kita langsung aja ngevlognya lagi ya ini jalur-jalur serem nih ini sekarang ini tuh kita udah disamping-sampingan sama Universitas Institut Pertanian Bogor tuh disitu juga tempatnya serem anjir horror banyak banget apa ya kalau ketua kata gue mah mistisnya kuat banget daerah sini soalnya kalau lewat situ gue serada-rada suka merinding tapi karena gue gak begitu takut ya gak begitu gimana ya biasa aja sama hal-hal begitu gue gak begitu takut jadi nyantai waduh debu doang anjir isinya ini di belakang truk ini banyak truk-tuk kayak gini nih kalau lewat sini jam di atas jam 10 malam gue tuh banyak orang-orang yang bawa motor tuh kayak tanggung gitu ini kayak orang ibu-ibu nih tanggung anjir ini ibu-ibu apa remaja sih cewek pasti bawa motornya anjir tanggung banget tuh cewek pasti bawa motornya tanggung parah anjir ngeri nah kalau siang disini tuh bukanlah serem tapi seremnya rajia depan-depanan sama polres dermaga kayaknya polsek dermaga tuh itu tuh banyak tilang-tilangan tuh nih kalau sini gue belum tau nih jalurnya serem apa enggak jadi di depan tuh bakal ada jalur serem nih yang menurut gue serem di depan nanti kalau ini bukan kecelakaan-kecelakaan tapi nanti kita bakal ceritain dah nih mungkin nanti kita lanjut lagi mungkin gue stop dulu nanti videonya bakal lanjut nanti di depan kalau disini suka ada kecelakaan enggak sas? enggak tahu enggak tahu kamu kan kamu orang Cebanteng enggak enggak tahu nah kamu enggak maksudnya saudaranya ada di Cebanteng itu enggak tahu ada cerita-cerita apa gitu enggak tahu enggak ada ya berarti disini gue enggak tahu belum pernah mengalamin disini amit-amit ya oke gue stop dulu nanti kita lanjut lagi ya biar fokus bawa motornya soalnya rame jalannya oke kita nge-play lagi nih jadi ini kita udah di Ciampa udah bantu Ciampa Gunung Kapur nah di itu kita belok kanan ke arah Rancar Bungur ya ke arah ini kelenteng apa gitu lupa gue pas saat jam yang ke kanan ini jalannya lumayan rame kalau jam segini tuh rame sama yang balik dari Bogor mau ke arah Wiliang tuh ngeri anjir kok aneh ya banyak banget tebu anjing biasanya gak banyak tebu kayak gini orang tuh hobi banget gak pake helm anjing kesel gue liatnya sebenernya bodo amat Ci tapi risih anjing liatnya kayak kepala tuh gak dijaga gitu pengennya ditampol gue gak pake helm tuh orang beli helm beli helm KW anjing ngapain beli helm KW kepala tuh anjing lebih berharga daripada helm KW gengsi gengsi anjing buat apa gengsi anjing masih ada produk NHK KYT apa yang di situ tuh yang dimana apa yang lain mana ini yang ini mbak Soe ini yang kita pernah makan emang enak ngatau lupa lain kurang dah kalau kayaknya cari aja cari mbak Soe lain nih kita belok kanan mobil muter-muteran anjing ngocak salah jalan kayaknya apaan mobil iya salah jalan itu kayaknya nih kita lewat sini nih lewat pasar sampai serem gue jalan sini tuh sepi jadi tuh konon katanya anjing konon katanya boy gak jadi banyak cerita-cerita dulu ya dulu gak tau sekarang mah udah jarang sih jadi dulu tuh ini tuh sarangnya jalur begal anjir serem katanya sering ada begal maksudnya kalau lewat situ banyak orang yang di begal anjir bener gak sak dulu tuh ini serem banyak begal katanya ya apa yang disini sama yang di turunan pasar kan iya itu tuh yang ke arah ranca yang ke arah ranca bungur kan yang ada jembatan kan nah iya itu pokoknya nanti kita lewatin itu tuh tempat-tempatnya mungkin bisa dibilang juga sarangnya begal ya aduh aduh pokoknya bahaya anjir lewat situ itu kalau dulu ya tapi kalau sekarang gue gak tau belum pernah denger lagi mungkin kalau kalian lewat situ jam 2 mungkin aja bisa jadi begal-begal berkeliaran berbahaya anjir nah ini tuh selain ini pokoknya di vlog yang serem bukan kecelakaan doang begal anjir lu kalau kalau ketemu begal parah lebih baik gue ketemu setan dibanding begal anjir jalannya debu doang gila parah debu doang anjir ada jalannya butut anjir butut parah butut parah jalannya boy ha iya debunya banyak banyak banget gila jalannya butut enjing untung emek gue enak shockbreakernya nyantuy bannya kurang angin juga nih kayaknya jadi enak gak kerasa cuman enjot enjot aja gak jeldak jeldung nah ini nih jalannya serem nih kita udah mulai lu liat aja jalannya sepi segini tuh jalannya sepi lu liat tuh paling cuman angkot angkot gak sampe jam jam 10 udah ilang nangkot anjir tuh serem jalannya wih ada yang jualan ikan tuh liat tuh gelap kanan emang sih banyak rumah orang cuman serem eh sa kalau yang depan gang kamu buka gak itu kan enak juga iya itu apa tuh mahal gak ya tempatnya tempatnya sih kayak mahal tapi wanginya loh iya apa nyoba mau kalau masih di bawah 20 ribu ayo deh yaudah kita makan basuh dulu aja ini nanti gue stop dulu puter balik tuh basuhnya di belakang yang gue bingungin tuh disini tuh rawan begal tapi disini deket polsek kanjeng tuh liat polsek kan kocak ya tempat rame tapi masih ada begal ini kita gak basuh dulu ya mungkin gue stop dulu nanti kita lanjut lagi nanti perjalanan balik juga ngeri itu jalurnya oke bye bye nanti kita lanjut lagi yoi balik lagi nih kita makan basuh dulu mungkin selingan di videonya kita lagi kuliner basuh apa basuhnya apa namanya bakmi ayam dan basuh mas uwo dimana sisa daerah mana sini siampe mau pindah sini yaudah jadi gue lagi sama dia bakal makan mie ayam eh basuh basuh mas uwo ini tuh harganya gak tau berapa tadi 16.000 jadi kalau kan kalau gue mesennya mie basuh basuh spesial itu 16.000 kalau dia mie basuh biasa harganya 13.000 jadi kalau kalian kesini lihat aja harganya ini ini tuh deket posek ciampea bener gak sih bener tau itu apa pokoknya kita bakal makan basuh boy gue stop dulu nanti kita lanjut lagi kalau kalau udah ada basuhnya Indiana tanya man 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 selamat menikmati